Good people, tawuran menggunakan sarung kian marak terjadi selama bulan Ramadan. Di dalam sarung ada batu hingga senjata tajam yang disembunyikan. Psikolog ungkap pengakuan diri hingga eksistensi. Di balik sekian banyaknya penyebab tawuran berbalut perang sarung merebak. Lagi dan lagi, marak terjadi modifikasi aksi tawuran di bulan suci. Perang sarung para anak remaja usai bubaran sholat tarawi. Di jalan karya Wijayakusuma, grogol petamburan, minggu malam aksi mereka mencoba melukai lawannya. Sarung diisi senjata tajam juga batu. Tak ragu mereka saling serang meski nyawa jadi taruhannya. Kagetkan warga saat banyak warga lainnya coba jalan hiburan suci dengan perbanyak ibadah. Bocah-bocah tanggung ini malah membahayakan diri. Lihat tuh segerombolan anak-anak gitu loh ya. Anak-anak remaja sekitar berapa sih? 15 tahunan mungkin ya. Lewat, rame-rame, apa ini gitu ya perang sarung. Terus pada lewat-lewat gitu nggak lama dari sana. Segerombolan terus lari semua main sabet-sabetan di depan saya gitu. Ya syok juga sih ngelihatnya. Juga terjadi, belasan remaja saling serang dengan menggunakan sarung di tengah jalan raya di kawasan Paseh Kabupaten Sumedang. Terlihat juga satu remaja sampai terjatuh dan sempat jadi bulan-bulanan remaja lainnya. Resah, warga menganggap perang sarung seolah tak ada habisnya. Coba menindaklanjuti peristiwa ini. Kepolisian berjanji lewat rekaman CCTV. Polisi akan segera temukan para remaja ini. Kita perang-perangan menggunakan sarung ya. Waktunya setelah sahur, kita akan selidiki. Kemudian kita akan amankan untuk lakukan pembinaan. Mungkinnya kita lihat nanti hasil, kalau sudah kita amankan, nanti kita lihat apa yang terjadi sebenarnya seperti apa. Tawuran remaja dalam bentuk apapun ini nyata bikin resah jika dibiarkan. Pasalnya, seiring waktu dan perkembangan teknologi, bentuk tawuran pun kian bervariasi. Perang sarung hanya satu di antaranya. Biasanya terpicu dari hal kecil. Emosi para remaja ini bisa pecah karena karakter psikisnya yang masih lapil. Butuh pengakuan diri juga eksistensi dari kemampuan yang dimilikinya. Perilaku sosial di mana anak-anak remaja ini punya kecenderungan untuk mengikuti kelompok teman sebaya sebagai bentuk solidaritas. Jadi kalau tidak ikut dengan peersnya, dianggap sebagai yang tidak solidar, tidak setia. Ini juga memperkuat, artinya ada peer pressure di situ. Plus ditambah sekarang media sosial. Jadi media sosial sepertinya juga turut berpengaruh. Karena kan mereka akan lebih terlihat dari sisi psikologisnya perilakunya. Polisi pastikan tindakan tawuran adalah bentuk kriminal yang akan ditindak secara hukum. Oleh karenanya, peran keluarga amat penting memberikan masukan positif bagi para remaja agar menyalurkan aktualisasi dirinya ke hal-hal positif. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!